Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua Sore ini kita akan membahas mengenai kejang demam pada anak Nah jadi sebelum pada gabung, kemudian juga banyak pertanyaan Saya akan bahas sedikit tentang kejang demam Kejang demam, definisinya dulu Definisinya adalah kejang yang disertai demam suhu 38 derajat atau lebih Artinya kejangnya harus ada demam dan demamnya harus 38 derajat atau lebih Dan tidak disebabkan oleh suatu kerusakan atau kelainan di dalam otak Oke, jadi definisinya harus jelas dulu Oke selamat sore buat yang sudah join Yang buat sudah join, oke Jadi tadi ya kita sudah bahas sedikit bahwa kejang demam Definisinya adalah kejang yang disertai demam dengan suhu 38 derajat atau lebih Dan tidak disebabkan oleh kelainan di otak atau infeksi di otak Jadi sebetulnya secara garis besar yang namanya kejang Yang setiap orang bilang step, 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 step itu kejang demam Tapi yang namanya kejang sebetulnya terbagi jadi dua Artinya ini kalau ada ketemu kejang Pertanyaan yang paling penting adalah demam atau tidak demam Jadi kejang ada dua Demam atau tidak demam Jangan bisa makan Karena beda banget Jadi kejangnya demam atau tidak demam Itu nomor satu Kalau tidak demam Biasanya kita nanti berhubungan dengan epilepsi Epilepsi kejangnya tanpa demam Yang suka dibilang ayan, epilepsi Sedangkan kalau kejang dengan demam Nah itu terbagi dua lagi Kejang yang memang kejang demam murni Tadi ya Di atas suhu 38 Tidak disebabkan oleh suatu infeksi di otak Dan satu lagi kejang disertai demam Bukan kejang demam Jadi kalau anak kejang dengan demam Itu bisa kejang demam Atau kejang disertai demam Bedanya apa? Kalau kejang demam itu yang step Kalau yang kejang disertai demam banyak Meningitis Encefalitis Itu radang otak atau radang selaput otak Ya Jadi artinya kita harus bedakan dulu Setiap anak kejang Nomor satu kejangnya pakai demam Atau tidak pakai demam Kalau tidak pakai demam Nanti suatu hari kita akan bahas lagi ya Itu biasanya hubungannya sama epilepsi Sedangkan kalau kejang pakai demam Mesti dilihat lagi Kejangnya betul kejang demam Atau step Ya Atau satu lagi Kejang yang disertai demam Bukan kejang demam Kejang disertai demam Misalnya pada radang otak dan radang selaput otak Nah Kejang demam Itu definisinya Kita sudah sepakati Yaitu pada usia 6 bulan Sampai 5 tahun Ingat 6 bulan Sampai 5 tahun Di bawah 6 bulan bisa enggak? Bisa Jawabannya bisa Tapi Kejang Kejang yang harus dipikirkan sebab lain dulu Sebelum kita bilang Itu kejang demam Begitu pula juga kalau di atas 5 tahun Kalau di atas 5 tahun kita harus pikirkan sebab lain dulu Kalau enggak ada baru boleh bilang kejang demam Sorry ya Internetnya Beberapa kali down Jadi Apakah bisa berulang? Kejang demam Memang kalau ditanya Tadi kita sudah bilang bahwa kemungkinan berulangnya sebenarnya enggak gede-gede banget ya Jadi Hanya 20% yang berulang Bahkan kebanyakan menemukan kurang dari itu Ada beberapa hal yang harus hati-hati yang kita tahu bahwa itu adalah tanda akan berulang Nomor 1 Kalau kejangnya di bawah umur 1 tahun Jadi kalau di bawah umur 1 tahun Kemungkinan besar akan berulang Kedua Kalau kejangnya Suhunya enggak sampai 39 Jadi kalau enggak sampai 39 Kemungkinan juga berulang Ketiga Kalau kejangnya Dari pertama kali demam ke kejang waktunya cepat Ya Tiga Jadi kalau Tadi satu Kalau anaknya kejangnya di bawah umur 1 tahun Kedua Kalau suhunya enggak sampai 39 Ketiga Kalau dari pertama demam ke kejang Itu kejadiannya cepat sekali Keempat Kalau anaknya Saudaranya Ada yang kejang atau epilepsi juga Jadi Kelihatan bakat di orang tuanya atau saudaranya ada yang kejang juga Ya Jadi ada empat Terus kelima Kalau memang anaknya ada kelainan Sebelum atau sesudah kejang Jadi Sorry internetnya masalah lagi Jadi kalau kejang demam Kita sepakati bahwa Sehabis kejang Anaknya tidak ada kelainan Habis kejang Anaknya normal Kalau sebelumnya normal Sesudah itu tetap normal Itu Kalau sebelumnya sadar Sehabis kejang itu juga tetap sadar Itu kalau kejang Kejang demam Nah minta maaf sebentar ya Internetnya kelihatannya ada kesulitan lagi Nah mudah-mudahan Mudah-mudahan habis ini internetnya Lebih lancar ya Jadi Yang membedakan kejang demam Tadi Dengan kejang disertai demam Kejang demam Sehabis kejang Anaknya sadar Sadar penuh Anaknya seperti biasa Tidak kelihatan sakit berat Sedangkan Gimana kalau kejang Yang disertai demam Kejang disertai demam Misalnya Meningitis atau encefalitis Kalau kejang disertai demam Biasanya sehabis kejang Terdapat kelainan Misalnya Meningitis Anaknya sehabis kejang Dia akan tidur terus Ya Kalau meningitis Radang selapot otak Habis kejang Anaknya akan tidur terus Sedangkan Kalau encefalitis Radang otak Biasanya sehabis kejang Udah dia Tidak akan sadar Tidak akan sadar sama sekali Radang otak disertai Dengan gangguan Kesadaran yang berat Koma Gitu ya Jadi anaknya Tidak bangun sama sekali Ya jadi Membedakan kejang demam Dan kejang Yang disertai demam Kejang demam Anaknya sehabis kejang Dia sadar penuh Kejang yang disertai demam Atau meningitis Anaknya Atau encefalitis Biasanya Anaknya cenderung tidur Atau tidak sadar Nah Ini yang sering Sering disalah artikan Orang bilang Kalau habis kejang demam Anaknya Lumpuh Habis kejang demam Anak saya Jadi tidak pinter Habis kejang demam Anak saya cacat Itu suatu hal yang Tidak tepat Ya itu tidak tepat Tadi kita sudah bahas Kejang demam Sehabis kejang Tidak ada Kerusakan Tidak ada bahaya Tidak menyebabkan kematian Tidak bikin Anak yang tidak pinter Itu tidak semua Ya Jadi betul-betul Kejang demam Pronosis Atau setelah itu Baik Nah Orang sering salah mengartikan Misalnya Tiba-tiba dia Anaknya meningitis Atau encefalitis Jadi dia memang Radang otak Sehabis Sehabis kena radang otak Anaknya terjadi kelumpuhan Nah Nanti Sering bilang Anak saya Habis kena step Terus lumpuh Nah itu yang sering disalahartikan Ya Jadi Jangan disamakan Antara Kejang Demam Dengan kejang Disertai demam Oke Kita akan bahas Beberapa lagi Coba kita lihat ya Beberapa orang suka Bertanya-tanya tentang Apakah jadi Epilepsi atau enggak Ya Jadi Apakah anak saya Akan jadi epilepsi Atau tidak Saya mau membahas Begini dulu Kejang demam Sebetulnya Dibagi jadi dua lagi Tadi kita udah bahas Ada kejang yang enggak Pakai demam Itu epilepsi Kita udah bahas Kejang Yang disertai demam Itu radang otak Nah Di kejang demam sendiri nih Kejang demam Tadi ingat definisinya Anak 6 bulan Sampai 5 tahun Ya Kemudian suhunya Harus di atas 38 Terus kemudian Tidak disebabkan Oleh infeksi di otak Kejang demam sendiri Ada tiga yang disebut Kejang demam kompleks Nomor satu Kalau kejang Lebih dari 15 menit Itu namanya Kejang demam kompleks Kedua Kalau kejangnya Sebelah badan Jadi misalnya Kejang cuma tangan kanan doang Atau tangan kiri aja Hampir semua anak 80% Kejangnya harusnya Seluruh tubuh Jadi harusnya Semua badan Artinya Kalau kejangnya Seluruh badan Malah sebenarnya Enggak terlalu menakutkan Kalau kejang cuma sebelah Hati-hati Itu namanya kompleks Ketiga Kalau kejangnya Berulang Berulang Jadi Kalau dia Kejangnya Sehari dua kali Atau sehari tiga kali Itu juga namanya kompleks Ya Jadi ingat Ada tiga hal yang namanya Kejang demam kompleks Kejang demam Lebih dari 15 menit Jadi kejangnya lama 15 menit lebih Kedua Kejangnya Berulang Sehari lebih dari sekali Ketiga Kalau kejangnya Vokal Atau sebelah badan Tolong dicatat Tiga ini Karena betul Kejang demam kompleks Inilah Yang harus Hati-hati Bahwa suatu hari Mungkin-mungkin saja Ada hubungannya Dengan epilepsi Ya Jadi cuma tiga itu Tadi apa Sebelah Eh sorry Nomor satu Lebih dari 15 menit Kedua Kejangnya Sehari Lebih dari sekali Ketiga Kalau dia Kejangnya Sebelah badan Jadi separuh kanan aja Atau separuh kiri aja Nah tiga Itu namanya Kejang demam kompleks Hati-hati Tiga hal ini Ini Memang betul Ada Bukan pasti ya Meningkatkan Kemungkinan Bahwa suatu hari nanti Ada kecenderungan Untuk epilepsi Ada lagi yang keempat Kalau anaknya Tadi Orang tuanya Juga ada epilepsi Itu juga Harus hati-hati Dan kelima Kalau memang Anaknya Sebelumnya Sudah ada kelainan Jadi kalau sebelumnya Sudah ada Anaknya kebutuhan khusus Memang Misalnya Autisme Terus kedua Misalnya pasi cerebral Itu memang Kalau dia ngalamin Kejang demam Juga ada Harap hubungannya Sama epilepsi Jadi ada yang memang Betul jadi epilepsi Tapi itu jarang banget Nggak nyampe 10% Jadi itu sedikit sekali Tidak nyampe 10% Artinya nggak usah takut Jadi nggak usah takut Kecuali yang tadi Kejang demam kompleks Memang harus Dibawa Dan mungkin ada beberapa hal Yang harus diperiksa Ada pertanyaan Penanganan pertama Saat anak kejang demam Apa yang harus dilakukan Oke Sekarang kita bahas tentang Penanganan kejang Penanganan kejang Nomor 1 Jangan panik Jadi nomor 1 Jangan panik Karena rata-rata Masalah terjadi Begitu kita semua panik Jadi ada yang Digendong-gedong jatuh Ada yang Akhirnya malah Diminumkan Sehingga tersedap Sampai keselap Jadi nomor 1 Jangan panik Jelas Jangan panik Itu dulu Begitu nggak panik Kita semua udah bisa Lebih santai Kedua Baringkan di tempat Yang datar Jadi jangan digendong-gendong Baringkan di tempat Yang datar Tempat yang datar Misalnya Di lantai Atau di Tempat tidur Jangan ditaruh Di kursi Jangan ditaruh Tadi di bawah-bawah Karena itu akan jatuh Maaf ya Kalau dia ternyata Sudah ditaruh Di tempat yang datar Kemudian Longgarkan Semua Bajunya Jadi bajunya Dilonggarkan Celananya Longgarkan Biar Dia bisa Napas Ingat Nggak usah terlalu banyak Yang ngerubungin Oksigennya habis Dihirup sama orang-orang Yang di sekitarnya Ya Kalau kita ngerubungin Semuanya nunduk Di depan anak itu Justru malah dia Nggak dapat oksigen Digendong juga sama Oksigennya kurang Jadi tadi nomor satu Jangan panik Kedua Taruh di tempat yang datar Ketiga Nggak usah terlalu banyak lah Yang ngerubung Semuanya mundur Ya Semuanya mundur Cukup satu atau dua orang saja Yang nanganin Keempat Tidak boleh Masukkan apapun Ke dalam mulut Ya Sorry Yang keempat Longgarkan dulu bajunya Tadi Longgarkan bajunya Kelima Tidak boleh memasukkan Apapun ke dalam mulut Ya Pastikan tidak boleh Masukkan apapun Ke dalam mulut Ada yang bilang Masukin jari Nggak boleh Masukin sendok Nggak boleh Ya Menggigit pada Gini Kejang tuh Kemungkinan kecil sekali Menggigit Dan kalau Nggigit Itu ada di Awal kejang Jadi nggak ada tuh Yang tadinya Kejangnya Kejangnya tadinya Nggak gigit Terus tiba-tiba Di tengah-tengah Jadi gigit Itu sebenarnya Nggak mungkin Jadi kalau Dia gigit Itu pasti Di detik pertama Dia gigit Artinya dia langsung Begitu mulai Langsung gigit Begitu langsung gigit Ini yang sering terjadi Kita berusaha Masukin jari Atau berusaha Masukin sendok Dipaksa Akhirnya giginya patah Tadi di awal Kita bilang Bahwa kejang demam Kejang demam Tidak menyebabkan Kematian Kejang demam Tidak merusak Jadi artinya Nggak perlu panik Justru cara penanganan Yang kurang baik Sebetulnya Menyebabkan dia Jadi malah Bahaya Ya Jangan masukkan Apapun ke dalam mulut Jangan paksain Pakai sendok Kalau giginya patah Dia malah tersedap Tersedap gigi Itu lebih berbahaya Lebih mematikan Kedua itu Kalau minumin Itu juga nggak boleh Jadi tidak boleh masukkan Apapun ke dalam mulut Termasuk kasih minum Juga nggak boleh Harus sadar penuh Kejang berhenti Masih bingung-bingung Jangan kasih minum dulu Kalau keselek Itu juga berbahaya Jadi tadi Penanganannya Tempat yang datar Jangan panik Taruh di tempat yang Datar Ketiga Ini ya Semua Jangan digendong-gendong ya Jadi jangan panik Taruh di tempat yang datar Tempat tidur Atau di lantai Tiga jangan digendong-gendong Jangan dibawa-bawa Longgarkan bajunya Longgarkan bajunya Kemudian Hindari barang-barang Yang berbahaya di sekitarnya Jangan terlalu banyak Ngerumun Dan yang pasti Jangan masukkan apapun Kedalam mulut Kejang Yang lama Lebih dari 15 menit Itu ternyata Beberapa malah bilang Nggak nyampe 5% Artinya jarang banget Sangat-sangat 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 jarang Yang kejangnya Lebih dari 5 menit Jadi bukan Lebih dari 15 menit Bahkan yang lebih dari 5 menit aja jarang Hampir semuanya Kurang dari 5 menit Jadi artinya Nggak usah takut Rata-rata otak Mulai mengalami masalah Kalau dia kejang Lebih dari 15 menit Jadi artinya Kalau cuma kejang 1 menit 2 menit 3 menit Harusnya tidak ada masalah Kebanyakan Kejang kurang dari 5 menit Cuma rasanya lama banget Karena kalau kita Punya anak Lihat sendiri kejang Ya emang deg-degan juga sih Nah ini dia Kalau kejang Apa bener mulutnya Harus dimasukkan sendok Biar nggak putus lidahnya Nggak boleh Jadi tadi Tidak boleh masukkan Apapun ke dalam mulut Selama kejang Ada yang bilang Gimana kalau lidahnya putus Digigit lidahnya putus Oke Kalau lidah putus Itu masih Lebih mudah disambung Daripada kita Masukkan jari Jari kita yang putus Ya Ingat Lidah Masih lebih mudah Disambung Daripada jari Kalau lidah Geraknya terbatas Itu doang Jari geraknya banyak Sensor perabahannya banyak Jadi artinya Hati-hati Jangan masukkan Apapun ke dalam mulut Termasuk jari Sendok aja Bisa bengkok Kalau anda masukkan jari Bisa putus Jarinya Jadi jangan Masukkan Jari Nah ini dia nih Pertanyaan bagus Yang selalu ditanyakan Maaf ya Apakah harus rutin Minum kopi Nah ini Apakah kopi Bisa mencegah kejang Jawabannya Enggak Sama sekali Ya Jadi tidak ada Satupun Kelihatannya Sebenarnya Ngomong gitu Cuma di Indonesia doang Sebetulnya ya Kenyataannya Di luar negeri Nggak pernah ada pembahasan Tapi sebetulnya Di Semarang Pernah ada satu penelitian Tentang kejang Dikasih kopi Jelas nggak ada hubungannya Ya Justru kopi Lebih membahayakan Karena kopi Anak yang minum kopi Itu bisa Anaknya pipisnya Jadi banyak Begitu pipisnya banyak Resiko terjadi Dehidrasi Lah dia demam tinggi aja Bisa dehidrasi Apalagi Diminimin kopi Jadi begitu dia minum kopi Dia bisa tambah Dehidrasi Yang ada malah kejang Karena dehidrasi Kalau itu bahaya Ingat ya Kejang demam Itu nggak bahaya Nggak mematikan Tapi kejang karena dehidrasi Yes Itu mematikan Hati-hati Jadi jangan dikasih kopi Kopi nggak ada hubungannya Sama mencegah kejang Dan kopi Akan menyebabkan Anak Justru pipisnya jadi banyak Ya Akhirnya dia malah dehidrasi Dan kedua Kan anaknya jadi Nggak bisa tidur Yang ada malah rewel Aja semalaman Lebih banyak istirahat Lebih cepat sembuh Yang pasti kan Anak saya sudah mau 5 tahun Bulan Juli ini Setelah itu Stok obat kejang semua Perlu masih disiapkan Atau tidak Nggak perlu Jadi Begitu 5 tahun Udah Gini-gini Setelah 5 tahun Nggak mungkin kejang sebetulnya Tapi kalau ditanya Ada nggak sih yang masih Sebetulnya ada Tapi jarang banget Oleh karena Itu biasanya yang disiapin Cuma obat kejang Yang dari pantat Maaf ya Yang dari pantat Ada obat kejang Yang isinya diazepam Diberikan Melalui pantat Itu kalau lagi Lagi kejang Nah itu aja yang dipegang Walaupun mungkin Juga nggak kepakai Karena kemungkinan Kecil sekali Kemungkinan kecil sekali Bahwa seorang anak Di atas 5 tahun Masih bisa kejang 5 tahun Pas Atau 5 tahun 5 bulan Atau 5 tahun 9 bulan Sebetulnya nggak ada Pembahasan itu Nggak ada pembahasan itu Tapi Memang kita masih ada Ketemu yang Dia kejang sampai 5 tahun 10 bulan 5 tahun 11 bulan Kan dia belum 6 tahun Itu masih 5 tahun Jadi masih mungkin Tapi hati-hati aja Cuma udah jarang lah Kalau anak saya Kejang tanpa demam Dan sekarang Sudah tidak minum obat Apakah suatu saat Bisa kambuh lagi Bisa Jadi karena Kejang tanpa demam Itu kan Lain ya Kalau kejang tanpa demam Itu kita Mesti bilang itu Epilepsi Epilepsi memang Kadang bisa kambuh Kalau kejang demam Enggak Kejang demam Kalau selesai Selesai Jadi artinya Harus 5 tahun selesai Ada yang nanya Air garam Apakah Air garam Apakah Bisa Ngurangin Radang tenggorokan Sebenarnya Ada yang bilang Bisa ya Cuma Tergantung Tergantung sebabnya apa Kalau sebabnya virus Sebetulnya didiamin Juga hilang sendiri Maaf ya 75% Sembuh sendiri Kalau kejang Eh sorry Kalau radang tenggorokan 75% Sembuh sendiri Kalau anak baru pertama kali kejang Apa harus dirawat Oke Ada hal yang harus dirawat Ya Ada beberapa yang harus dirawat Gak semua Nomor 1 Kejang Pertama Pasti rawat Kejang pertama Pasti rawat Kedua Kalau kejang demam kompleks tadi Jadi Udah ada 4 nih Satu tadi Kejang pertama Rawat Kedua yang kejang demam kompleks Apa aja tadi Nomor 2 Berarti kejangnya Lebih dari 15 menit Rawat Kejangnya sebelah badan Dianjurkan rawat Kejangnya sehari lebih dari sekali Dianjurkan rawat Atau Setelah kejang Anaknya terdapat kelainan Misalnya setelah kejang Anaknya gak sadar Atau setelah kejang Kok anaknya ada kelumpuhan Ingat Kalau dia ada Gak sadar Atau ada kelumpuhan Mungkin bukan kejang demam soalnya Mungkin dia meningitis Atau encefalitis 5 yang dirawat Apa tadi Kejang Pertama adalah Kejang pertama Dirawat Kedua Kejang Lebih dari 15 menit Kejang Sebelah badan Kejang sehari Lebih dari sekali Sama setelah kejang Ada kelainan Oke ya Jadi ada 5 hal yang dirawat Selain itu Harusnya bisa dipantau di rumah Kejang biasanya terjadi Cuma 24 sampai 48 jam Pertama demam kok Jadi walaupun demamnya Seminggu gitu ya Dia kemungkinan kejang Cuma di 2 hari pertama Kalau dia udah di hari ketiga Atau hari keempat Hati-hati Biasanya sih itu mah Infeksi di otak Bukannya kejang demam Jadi ketika kejang Anaknya didiemin aja Setelah taruh di tempat datar Yes betul Karena sebagian besar Hilang sendiri Kurang dari 5 menit Yang penting Bajunya dilonggarin Supaya oksigennya masuk Kalau memang Udah pernah kejang yang berulang Tolong Masukkan Obat kejang Yang Dari pantat Jadi Begitu dia Kejang pertama Kan dirawat tuh Pastinya Pas pulang Dokternya harusnya Membekali Dokternya membekali Obat kejang yang dari Pantat Nah obat kejang yang dari pantat itu Nanti Dipakai Kalau dia kejang lagi Jadi kalau kejang pertama Yaudah Kita diemin aja Rata-rata gak nyampe 5 menit kok Tapi siap-siap Kan tadi kejang pertama Harus ke rumah sakit kan Karena akan dirawat juga Apakah kejang demam yang terlalu lama Atau sering bisa menyebabkan epilepsi Tadi yang mungkin epilepsi ya Yang orang tuanya ada Epilepsi Terus anaknya ada kelainan sebelum kejang Jadi misalnya palsi serebral gitu Terus habis itu tadi kejang demam kompleks Ya kejang demam kompleks Itu memang Hati-hati bahwa Mungkin ada hubungannya sama epilepsi Kalau pernah punya Kalau pernah punya riwayat kejang Apa perlu persediaan obat anti kejang Yes Sebaiknya iya Apalagi kalau terbukti berulang Kalau terbukti berulang Berarti setiap dia panas Dia nanti akan minum Obat panas dan obat anti kejang Bareng Ya Jangan salah Jadi Kalau seorang anak terbukti berulang Dia setiap panas Akan minum obat panas Dan obat kejang Bersamaan Obatnya beda Ya Jadi diazepam Kalau yang Diazepam yang obat kejang Kejang apa yang berbahaya Apakah selama kejang Anak selalu biru kulitnya Enggak Kalau kejangnya pendek Enggak biru Kalau kejangnya Lama Yes biru Berapa lama mulai oksigen habis Biasanya butuh 15 menit Untuk biasanya Oksigennya habis Kejang apa yang berbahaya Tadi yang kompleks Berbahaya semua Lebih dari 15 menit Sebelah badan Atau Sehari lebih dari sekali Makanya disuruh rawat Obat apa yang harus dipunyain Kalau dia punya Rewide kejang Demam Yes Cuma Diazepam aja Disebut merek Saat ini Cuma ada satu yang dari Maaf ya Saat ini hanya satu merek Yang dari pantat Namanya Stay Solid Itu aja yang harus Dibawa terus ya Karena memang Yang penting kan Kalau kejang demam Yang paling penting adalah Menghentikan kejangnya Satu-satunya penelitian Yang Menunjukkan bahwa Kejang demam Ada bahayanya Sebenarnya Cuma Dibilang begini Kalau kejangnya Lebih dari 15 menit Betul Bahwa otaknya Mungkin Ada yang masalah Tapi kan tadi Dibilang Itu joarang sekali Itu hanya Hanya kurang dari 5% Yang kejang lama Jadi kemungkinan kecil Kalau pertama kali Kejang langsung gigit Gimana Yes Diemin Betul Gak ada yang bisa kita lakukan Paling kalau dia benar gigit Yaudah Kalau kita punya Si diazepam yang dari pantat Masukin dari pantat Begitu dimasukin dari pantat Kan kejangnya berhenti Gigit lidahnya juga berhenti Begitu misalnya lidahnya luka Baru dibawa ke rumah sakit Untuk Menghentikan perdarahannya Ya Jadi artinya Kalau dia pertama kali langsung gigit Gak usah dicoba-coba Untuk nyongkel-nyongkel Atau apapun juga Itu akan Sangat berbahaya sekali Kalau di atas 5 tahun Perlu gak Diminumin yang Diazepam sirup Enggak Cukup obat demam saja Kecuali terbukti berulang Kalau terbukti berulang Yes Apakah benar Sesaat sebelum kejang Anak biasanya sering melamun Baru kemudian kejang Enggak Enggak semua Itu biasanya epilepsi yang begitu Ya Jadi kalau kejang demam Kebanyakan enggak Kalau kejang demam Hampir semuanya sama Dia langsung lagi main Tiba-tiba kejang Kalau Epilepsi lain Epilepsi sering yang dinamai aura Jadi begitu lagi main Dia berhenti Seperti orang bingung Kedip 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 Terus baru kejang Itu aura Dan itu terjadi pada yang Epilepsi Enggak Yang bukan yang kejang demam Ada cara enggak Supaya kejang tanpa demam Tidak akan berulang lagi Kalau kejang tanpa demam Kan epilepsi Kalau memang sudah terbukti Bahwa dia sudah berulang Ini kan dia epilepsi Kalau epilepsi Harus minum obat Kalau Ya untuk mencegah Supaya tidak berulang Minum obat Kalau kejang demam Belum tentu berulang loh Beda ya Epilepsi Kemungkinannya Berulangnya sangat tinggi Bahkan epilepsi Kalau kita lihat Dia kejang Enggak pakai demam Sekali aja Kemungkinan besar Sebetulnya Dia sudah berkali-kali Sebelumnya Itu untuk epilepsi Lain Kalau kejang demam Enggak Kalau kejang demam Ya Itu kalau kejang Sekali Sekali itu aja Ada cerita Pas lagi kejang Diguyur air Terus terang Saya pernah punya Pasien yang Waktu kejang Itu Dilelepin Ke dalam Ini ya Dilelepin Ke dalam air Jadi dibawa ke kamar mandi Terus kemudian Dimasukkan ke dalam air Dilelepin Akhirnya Datangnya dengan Tersedak Jadi airnya Dia Ya kayak tenggelam artinya Karena Katanya Dipukul-pukul Gak bangun Diguyur-guyur air Gak bangun Akhirnya Dicelupin ke air Itu berbahaya sekali Justru Tersedak Tersedak Itu mematikan sekali loh Jangan salah ya Tersedak itu Mematikan sekali Sedangkan Kejang demam Malah kan tadi dibilang Gak ada yang meninggal Karena kejang demam Makanya saya bilang Kejang demam Tidak Tidak mematikan Justru yang sering berbahaya Adalah Cara penolongnya Yang gak tepat Ya Cara penolongnya Yang gak tepat Artinya Kita harus menolong Juga harus dengan baik Gak Sembarangan Tapi padahal Sebenarnya Kalau tadi yang kita bicarakan Nolongnya kan sederhana sekali Taruh di tempat yang datar Longgarin bajunya Nah Kalau muntah Tolong dimiringin Kalau masih ada makanan Tolong dikeluarin Sebenarnya itu aja Yang paling penting Pokoknya anaknya bisa nafas lah Kuncinya cuma sederhana Jangan panik Sebenarnya Sebenarnya ya Intinya kalau nolong itu Cuma tiga sebenarnya Nomor satu Jangan panik Kedua Taruh di tempat yang gak berbahaya Jadi tadi kenapa sih Di lantai Atau di tempat tidur Biar gak jatuh Nah carinya juga tempatnya Jangan yang Jangan yang Banyak guci gitu misalnya Nanti ketibaan guci lagi Atau jangan di dapur Ada pisau Jadi artinya harus Jangan berbahaya Jangan panik Jangan di tempat yang berbahaya Jadi taruh di lantai Atau tempat tidur Kalau di kursi kecil Jatuh dia Nah Yang ketiga Itu tadi Jadi kan Harus jangan panik Taruh di tempat yang Datar itu Artinya gak berbahaya Ketiga pastikan dia bisa nafas Sebetulnya itu aja yang penting Selama dia bisa nafas Aman kok Oksigennya masuk Jadi artinya Jangan sampai dia Masih ada makanan di mulut Keluarin Artinya juga Jangan sampai Malah diminumin Atau dimasukin sesuatu Nanti malah tersedak Gak bisa nafas juga Tadi yang saya bilang Jangan banyak-banyak yang ngerumunin Itu juga oksigennya gak ada Nah Keempat Jangan lakukan yang berbahaya Yang berbahaya tadilah Masukin barang Apa Masukin apapun ke dalam mulut Ada gak Ada juga Yang bilang bahwa Gak boleh juga dipukul-pukul Yes banyak sekali yang sukanya Kalau anaknya kejang dipukul-pukul Beneran serius Kalau ada yang bilang Dok anak saya Habis saya pukul-pukul Anaknya sadar Itu aslinya Kalau gak dipukul-pukul Juga sadar kok Ya Jadi jangan coba-coba Dipukul-pukul Ntar habis Sadar Anaknya mesti dibawa ke UGD Gara-gara lebam-lebam Dan Kita mungkin ketawa Tapi kenyataannya ada Dipukul-pukul lah Tadi dicelupin ke air lah Diguyur-guyur lah Direndam lah Dikasih bawang lah Bener kan Dikasih bawang Dikasih bawang beneran gak ngaruh Kalau dia dikasih bawang Kalau dikasih bawang ngaruh Artinya Sebetulnya Gak usah dikasih bawang Juga ngaruh Ya Bawang udah buat masak aja Bukan buat Menyelesaikan anak kejang Demam juga gak ada hubungan dengan itu Ya Ibu Proven Sirup Sama Paracetamol sirup Beda gak Ibu Proven Dikenal dengan Lebih jago Untuk menurunkan demam Itu kita kenalnya begitu Tapi sebenarnya Ternyata penelitian Penelitian menunjukkan Bahwa mereka punya Kemampuan yang sama Ternyata Jadi Anggapan bahwa Ibu Proven lebih baik Ternyata gak 100% tepat Karena penelitian skala besar Bilang sama aja Ibu Proven Lebih jago Untuk anti nyeri Terus terang Jadi dia Kalau dia Minum itu Ya anaknya Gak ngeluh sakit badan lah Gak ngeluh sakit kepala Jadi memang Lebih gak rewel Tapi hati-hati Bahwa angka Sakit mahnya Juga lebih tinggi Jadi artinya Harus makan Pastikan Anaknya gak punya Bakat sakit mah Dan sebenarnya Paracetamol Per 4 jam Juga bisa menurunkan demam kok Dan yang pasti ya Yang pasti Mau Paracetamol Mau Ibu Proven Mau diminum Dua-duanya Padahal gak boleh ya Diminum dua-duanya bareng Ternyata Tidak ada satupun Yang menghentikan kejang Ingat Tidak ada satupun Obat demam Yang bisa menghentikan kejang Artinya Kita juga gak Menganjurkan Oh kalau demam Masukin obat yang dari pantat Satu yang obat demam Yang obat demam dari pantat Banyak juga Yang lagi kejang Masukin obat demam Dari pantat Itu gak ada gunanya Satu-satunya Yang bisa menghentikan kejang Adalah obat kejang Jadi kalau lagi kejang Yang bisa dimasukin Ke pantat Ya obat kejang Kalau lagi kejang Dimasukin obat demam Yang dari pantat Gak ada gunanya Jadi kalau anak panas Jangan panik Kalau memang kejangnya Sudah terbukti berulang Ya yang penting obat kejang Yang dikasih Bukan obat demamnya Karena kalau dia Sudah minum obat kejang Ini untuk anaknya kejang berulang ya Kalau dia udah minum obat kejang Mau dia demam yang gak turun Dia gak bakal kejang Mau demamnya tetap 4-1 Dia gak akan kejang Tapi Kalau ini anak panasnya 4-1 Dia udah punya riwayat kejang Panasnya 4-1 Dikasih obat demam Turun Jadi 3-9 Tetap aja dia kejang Karena tadi Definisinya kejang Di atas suhu 3-8 Ya Jadi makanya ada beberapa orang Yang bilang Saya takut anak saya kejang Karena panasnya tinggi banget Belum tentu loh Angka kejadian kejang demam aja Cuma 2-5% Kita mesti balik Kalau ada Angka kejadian kejang demam 2-5% Artinya ada 95-98% Yang kalau demam Juga santai-santai aja Dia gak bakal kejang Mau 4-1 Ya Jadi artinya Angka kejadian kejang Itu jarang banget Jadi gak usah Semua orang panik Kalau panas tinggi Dan percaya deh Kalau bener Dia punya bakat kejang Mau dikasih obat demam Kayak apapun Dia akan kejang Jadi gak usah takut Toh kejang demam Juga gak membuat anak meninggal Gak buat anak cacat Kejang disertai demam itu Apakah bisa berulang Yes bisa Tadi kita udah kasih tau Bahwa ada beberapa hal Yang bisa Tanda-tanda berulang Seperti Yang orang tuanya Pernah kejang demam juga Suhunya Gak nyampe 39 Kejang pertama Di bawah umur setahun Ya Kejang demam kompleks Itu yang sering berulang Anak lahir normal 5 bulan diare Dan dehidrasi berat Sempat tidak sadar Dan infus Setelah kejadian itu Anak saya seperti Penderita cerebral palsi Yang bikin seperti itu Dehidrasinya Yes Tadi yang saya bilang Kejang demam Gak pernah bikin apapun Tapi kalau kejang Karena dehidrasi Itu sangat merusak Makanya tadi saya bilang Jangan minum kopi Penanganan epilepsi Dengan kejang demam Sama gak? Enggak Bahkan di luar negeri Sekarang kejang demam Gak diobatin ya Karena kejang demam Kan tadi udah kita bahas Gak merusak Makanya di luar negeri Sekarang ada tendensi Untuk menyetop Obat kejang Artinya gini Kalau epilepsi Diobatin Ya Epilepsi ingat Di luar yang kita lihat Dia ada puluhan Sampai ratusan kali Kejang yang kita gak lihat Itu epilepsi Sedangkan kejang demam Enggak Kejangnya cuma disitu aja Dan kejang demam Kan tadi tidak merusak Makanya kejang demam Sekarang tendensinya Gak diobatin Kecuali berulang Atau kita tahu Ini ada risiko berulang Ya Jadi ingat Kejang demam Sekarang ini Ada Arah untuk tidak diobatin Dan di Hampir di Semua negara besar Sekarang udah gak diobatin Hanya diobatin Hanya diobatin Kalau terbukti berulang Ya Terbukti berulang Atau memang Berbahaya Misalnya tadi Yang kejang demam kompleks Yang lebih dari 15 menit Kan berbahaya Ya Itu baru di Berikan obat Yang lainnya enggak Kalau epilepsi diobatin Ada yang nanya Tentang imunisasi Imunisasi Tetap imunisasi aja Gak usah takut Yang penting Pastikan Tempatnya dipisah Anaknya juga lagi sehat Apakah ada kemungkinan Menurun ke adiknya Riwayat kejang Yes Betul Kalau Gini-gini Kalau memang Kejangnya berulang Tadi ya Yang kejang demam Kejang demamnya berulang Orang tuanya juga ada kejang Kan kita tahu tuh Bahwa ini kemungkinan besar Memang genetik Kalau benar genetik Adiknya kemungkinan iya Gak bilang pasti loh Kemungkinan Adiknya Itu Empat kali lipat Lebih tinggi Dibandingkan Kalau seorang anak Gak ada yang kejang demam Maksudnya gini Ini ada anak Sendirian nih kejang demam Ya Ini anak sendirian Kejang demam Bapaknya enggak Ibunya enggak Dia doang yang kejang demam Berarti Adiknya Mungkin kejang enggak Nah ini dibandingkan Sama anak yang Kejang demam Tapi bapaknya pernah kejang Ibunya mungkin juga pernah Gitu ya Nah ternyata Kalau yang bapak ibunya Pernah kejang Kan ini kan mungkin genetik nih Nah adiknya kemungkinan Lebih 4 kali lipat Lebih tinggi Daripada yang tadi tuh Yang Dia gak punya Saudara Atau bapak ibu Yang kejang Jadi kalau memang Udah tahu genetik Bapak ibunya pernah Salah satu aja Pernah lah Nah itu Kemungkinan Adiknya kena juga Anak demam Anak demam Apakah bisa dimandikan Pertolongan pertama demam Salah satunya kan Kompres hangat Kompres hangat kan dimandikan Pertolongan pertama demam Buat yang gak kejang ya Pertolongan pertama demam Minum yang banyak Bajunya tipis Ya Gak boleh terlalu dingin udaranya Jadi Diminum banyak Terus kemudian ada yang bilang Skin to skin itu Untuk yang baby Kemudian dia Boleh di ini Boleh Tadi pake baju yang tipis Udaranya jangan terlalu dingin Kompres hangat Kompres hangat itu Di waslap seluruh badan Ibaratnya mandi Nah baru Akhirnya Nanti yang terakhir baru obat Jadi obat tuh terakhir loh Bukan pertama Jadi apakah Bisa dimandikan Iya mandi Kalau gak mandi Justru nanti Sembuh-sembuh Nanti panuan Karena gak dimandiin Kalau panasnya seminggu Gak mandi seminggu Kan panu nanti Pada pasien epilepsi Ada auranya muncul Apakah selalu pasti diikuti Dengan kejang Sebenarnya kemungkinan besar Iya Tapi apakah kejangnya Kelihatan atau gak Enggak Kita sering ketemu Cuma auranya doang Jadi Belum tentu apakah Tapi kita harus hati-hati Pokoknya Kalau auranya udah kelihatan Kita selalu asumsi Bahwa kejangnya Seharusnya ada Epilepsi dengan kejang demam Sama gak Taruh di tempat yang datar Tidak boleh masukin Apapun ke mulut Sama Itu penanganan kejang Secara umum Ketemu Ketemu orang kejang Di jalan Nanganinnya sama Sebenarnya yang penting Nomor satu Jangan panik Sejujurnya nih ya Bayangkan Saya Dokter saraf anak Yang udah cukup lama ya Pegang pasien Kejang Tapi waktu saya awal-awal Jadi dokter saraf anak Ada pasien kejang Di tempat umum Itu Saya pernah bantu Dalam keadaan masih kejang Saya taruh dia di kursi roda Dengan tujuan Untuk membawa Ketempat yang lebih Ketempat yang lebih Lapang Ketempat yang lebih Gak banyak orang Apakah itu bener atau enggak Jawabannya enggak Tadi kan kita udah bahas Nomor satu Jangan panik Kedua Taruh di tempat yang datar Taruh di tempat yang datar Jadi bukan dibawa-bawa Digendong-gendong Dipakai kursi roda Juga enggak Udah disitu aja Orang-orangnya Disuruh minggir Jadi kebayang Karena Panik Lihat begitu Di jalan Bisa saja salah Tapi yang penting Nomor satu Jangan panik Taruh di tempat yang datar Pastikan Oksigen masuk Yang di dalam mulut Semua disingkirin Kalau muntah Dimiringin Anak saya pernah kejang 10 menit Dan sebelumnya Kejang seperti melamun Saat awal kejang Kulit telinga Sama bibirnya biru Apakah ada kemungkinan Akan berulang Kalau lihat Kejangnya Gak nyampe 15 menit Sekali doang Seluruh badan Harusnya sih Kemungkinan berulang Kecil ya Kecuali orang tuanya Juga ada kejang Maaf ya Kecuali orang tuanya Memang ada kejang juga Kalau orang tuanya Ada kejang juga Iya Kemungkinan akan berulang Tapi Ini kayaknya Agak hati-hati ya Kalau Jadi gini Kalau kejang demam Tadi kita udah bahas Kejang demam Biasanya langsung kejang loh Kalau yang suka Ada melamunnya Yang sering kan epilepsi Jadi Pastikan dulu nih Kalau dia Anaknya katanya Sebelum kejang Kok dia kayak melamun aja Terus Pastikan ya Sebelum itu Atau sesudah itu Masih suka melamun gak Misalnya hari itu Udah selesai nih gak kejang Tapi dua minggu lagi Anaknya suka melamun lagi Suka melamun Jangan-jangan Melamunnya itu kejang Dan itu epilepsi Kalau yang begitu ya Bukan kejang demam Apakah tanda jika Atrofi otak Sudah sembuh atau tidak Atrofi otak itu Otaknya lebih kecil Dari seharusnya Apakah ada tanda Otak yang kecil itu Sudah sembuh atau tidak Nggak ada Yang kita butuh Bukan Otak yang kecil jadi besar atau enggak Kita gak butuh itu Yang kita butuh Adalah Fungsinya baik atau enggak Jadi sebetulnya Kita gak terlalu penting Misalnya ada seorang anak Lahir Kok otaknya gak begitu gede ya Oke lah Kita tahu Otak yang gak begitu gede Kemungkinan dia Besarnya Bisa gangguan perkembangan Tapi Yang perlu diingat Sebenarnya yang kita pantau Adalah perkembangannya Kalau dia otaknya kurang bagus Tapi anaknya Normal-normal aja Pinter-pinter aja Yaudah Gak usah terlalu dipikirkan Jadi Otak yang kecil Jangan dijadikan Suatu hal yang menakutkan Tapi suatu hal yang diwaspadai aja Jadi kita justru semangat Ngajarinnya Supaya Dia bisa ngajar ketinggalannya Untuk kasus kejang Selama ini Ini mana yang lebih sering terjadi Anak kejang saat sadar Atau saat tidur Sama aja 50-50 Jadi Dia kejangnya bisa saat sadar Bisa saat lagi tidur Kalau epilepsi beda Epilepsi terbanyak pada saat Lagi mau tidur Dan saat lagi mau bangun Itu lain ya Kalau epilepsi Saat lagi mau tidur Dan saat lagi mau bangun Itu yang terbanyak Tapi kalau dia Kejang demam Enggak Kapan aja bisa Anak saya sudah Di Indonesia epilepsi Kena bagian otak belakang Anak saya sudah Suka ngeluh di bagian Kelompak mata Terasa geli Mungkin iya Mungkin enggak Karena ngerasa Geli Tiba-tiba Mendadak Kok geli Kok enggak Kok geli Enggak Itu bisa banyak ya Alergi juga bisa Kena debu Matanya gatel Geli Bisa Tapi saya juga pernah Punya pasien Yang anaknya Cuma ngeluh Katanya dia Tiap hari ada Yang ngelitikin Padahal enggak ada Sampai dibawa-bawa Kedukun Karena dia bilang Ada yang ngelitikin Padahal enggak ada Ternyata epilepsi Jadi rasa geli Itu adalah tanda Itu sebetulnya Suatu sensasi Di otak Yang otaknya Lagi kejang Mengirimkan sinyal Yang bentuknya Dia ngerasa geli Jadi jangan bayangin Yang namanya epilepsi Harus kelanjutan Enggak Ada yang cuma Ngerasa geli Ada yang ngerasa panas Tiba-tiba mendadak Jadi kalau ngerasa geli Tapi signifikan Makin lama Makin sering Lihat alergi enggak Kalau alergi yang enggak Ya kemungkinan kejang Step dan kejang demam Ada bedanya enggak Step itu kejang demam Ya Step itu kejang demam Kalau kejang yang disertai demam Tadi Meningitis Encefalitis Itu juga kejang Tapi itu lain Itu radang otak Radang selaput otak Anak saya pernah kejang Dikasih asam falproat Dan disuruh minum Selama 2 tahun Tapi saya konsumsi Hanya 2 bulan saja Gimana dok Apa saya teruskan Gini Kalau dia Jadi Asam falproat Selama 2 tahun Itu ngobatin epilepsi Bukan ngobatin kejang demam Jadi asam falproat Selama 2 tahun Itu ngobatin epilepsi Bukan kejang demam Kalau kejang demam Diminumin si asam falproat Itu juga cuma 1 tahun Dan itu hanya keadaan tertentu Tadi yang kejang Sebelah badan Lebih dari 15 menit Atau memang ada kerusakan otak Sebelum kejang Jadi otaknya memang ada masalah Sebelum kejang Cuma 3 itu kok Yang harus minum asam falproat Selama 1 tahun Jadi kalau ada anak Yang kejang Panasnya 38,3 Nah dipertanyakan lagi Sebelum itu ada kejang lain gak Jangan-jangan Di luar yang kejang Pakai demam Ada yang gak pakai demam Kalau itu epilepsi Kalau kejang umur 8 bulan Baru 1 kali Apakah akan berulang Anak yang kejang pertama Di bawah umur 1 tahun Kemungkinan berulangnya tinggi loh Memang Jadi hati-hati Kenapa anak bisa kejang Saat demam Agak banyak Teorinya Tapi Pada saat yang paling Gampang dimengerti Bahwa Pada saat dia lagi Panas itu Sebetulnya Mekanisme Kerja di otak Jadi Terganggu Akhirnya dia Mencetuskan sinyal sendiri Sehingga terjadi kejang Cuma itu aja sih Tapi itu suatu hal yang Normal Dan biasa terjadi Dan Gak bikin apa-apa juga Karena dia cuma Pas panas muncul Sedangkan Pada saat Dan sebentar ya Kalau epilepsi lain Di luar yang kita lihat Dia kejang terus Sebenarnya Itu yang berbahaya Aura yang muncul pada anak Epilepsi Apakah pasti selalu Dikuti kejal Kayaknya sudah dijawab Tidak selalu Tapi Kemungkinan besar Iya Kalau anak Cerebal palsi Tiba-tiba lagi tidur Terus terbangun Seperti gelagebar Napasnya Apakah itu kejang Bisa iya Bisa enggak Tapi yang paling sering Bukan Kalau anak Lagi tidur Terus tiba-tiba Dia tiba-tiba Terbangun Seperti gelagepan Yang paling sering Itu Gerd ya Gerd itu yang muntah Itu loh Lendirnya terlalu banyak Atau Dia nyusu Terus kemudian Gumoh Nggak keluar Itu seperti Orang gelagepan Pastikan Coba Maaf ya Coba dipastikan Kalau dia Tidurnya lebih tinggi Kepalanya Begitu juga enggak Kalau iya Ya harus hati-hati Mungkin-mungkin aja itu kejang Anak ada Histerikal kejang demam Sederhana Pertama Satu tahun Tiga bulan Apakah berpengaruh Dengan kemampuan bicara Yang menjadi terlambat Tidak Jadi kejang demam Tidak menyebabkan Terlambat bicara Jadi artinya Kalau ada anak kejang demam Dan terlambat bicara Terlambat bicaranya Lain cerita ya Nggak ada hubungan Nama kejang demamnya Terlambat bicaranya Jangan dituduh-tuduh Karena kejang demam Terlambat bicaranya Lain cerita Jadi harus diatasi juga Nggak ada hubungannya Tapi harus diatasi Ada yang nanya Kalau Amanda Di operasi Di atas lima tahun Anaknya Lima tahun Amanda-nya gede Suka ngorok Di atas lima tahun Kalau masih suka ngorok Dan diobati Nggak membaik Ya operasi Kan kalau Di atas lima tahun Amanda-nya harusnya Sudah nggak kepake lagi Kita sih nganjurinnya Di atas tujuh tahun ya operasi Tapi di atas lima tahun Boleh kalau memang Ada bukti bahwa Anaknya ngorok Sampai kekurangan oksigen Apakah epilepsi menular? Nggak Jelas Apakah epilepsi menular Jika terkena gigitan Si penderita? Definitely tidak Epilepsi Tidak menular Ya Tidak menular Diturunkan nggak? Bisa Tapi tidak selalu Jadi epilepsi Ada yang Ada yang genetik Ada yang enggak Kalau yang genetik Iya diturunkan Tapi tidak selalu Kalau yang menular Mungkin jelas enggak Dan ini paradigma Yang harus diulang-ulang Bahwa epilepsi Tidak menular ya Karena di luar kota Di luar Jawa sana Masih ada loh Yang Kalau ada satu anak Epilepsi Satu sekolah Diliburin Terus sekolahnya ditutup Kayak di steril gitu Dan itu Jangan ya Itu jangan sampai lah Terjadi Epilepsi tidak menular Anak saya Sampai usia 3 tahun ini Sudah 4 kali kejang Karena demam Oke ya Kejang demamnya Sudah 4 kali EG-nya hasilnya Baik-baik saja Jadi kalau panasnya Sudah 38 lebih Dikasih obat kejang Dari dubur Karena dikasih obat kejang Kan ini kan Sudah berulang 4 kali ya Kalau sudah berulang 4 kali Artinya betul lah Ini anak memang Punya bakat kejang Kalau sudah terbukti Berulang Lebih baik Diazepamnya Daripada dimasukin Yang dari pantat Yang diminum saja Kan ada sediaan Diazepam yang diminum Jadi sebelum kejang Dia sudah minum Jadi begitu dia panas Dia minum obat panas Dan diazepam sirum Atau puyar Ya Jadi Kalau sudah terbukti Berulang kayak begini Sudah 4 kali Anaknya Langsung setiap panas Dia minum obat demam Dan obat anti kejang Bersamaan Kalau lagi kejang Baru yang dari pantat Gitu Karena kalau tiap panas Dia dimasukin obat yang dari pantat Itu gak enak beneran Sakit banget Jadi janganlah Kalau anaknya panas tinggi Selalu datang ke dokter Bilang Dok saya minta di resepin Yang obat dari pantat dong Gitu Tapi serius loh Itu sakit banget Kalau gak percaya Sekali-sekali Boleh coba sendiri Itu sakit Jadi Jangan Dibiasakan Untuk memberikan obat Demam Yang dari Pantat Kalau obat kejang dari pantat Sakit gak? Sakit lah Tapi kan anaknya lagi gak sadar Lagi kejang Jadi Oke-oke aja Gak apa-apa Kejang saat demam Dan durasinya Kurang lebih Kurang lebih 10 menit Apakah perlu asam falpratnya? Kalau cuma 1 kali ya enggak lah Kalau cuma 1 kali kejang Pakai demam Perlu minum asam falprat? Jawabannya enggak Epilepsi apakah mempengaruhi kecerdasan? Yes Kalau epilepsi Iya Bisa mempengaruhi kecerdasan Makanya dia harus diobati dengan baik Epilepsi bisa menyebabkan anak autis enggak? Sebenarnya jangan dibalik Biasanya ada kerusakan otak Yang menyebabkan anaknya jadi autis dan epilepsi Jadi bukan epilepsi jadi autis Bukan gitu Jadi Ada kerusakan di otak yang menyebabkan anaknya autis dan epilepsi Apakah ada kemungkinan anak kejang akibat pernah terbentur kepalanya? Kalau epilepsi mungkin Misalnya epilepsi Terus ada perdarahan di otak Kalau dia perdarahannya suatu hari bikin epilepsi bisa Tapi kalau kejang demam enggak Kejang obat kejang yang dari pantat apakah ada hitungan takarannya? Cuma ada dua sediaan yang 5mg sama 10mg Di bawah 12kg Berat badan di bawah 12kg pakai yang 5mg Di atas 12kg pakai yang 10mg Cuma ada dua macam kok 5 dan 10 Di bawah 12kg 5mg Di atas 12kg pakai yang 10mg Pas anak kejang cuma matanya aja mendelik Sedangkan badannya enggak tergoncang-goncang Enggak ada bedanya juga sih Kalau menurut saya sama aja Kalau pada dasarnya Tapi kalau anak cuma matanya aja mendelik Anak yang enggak tergoncang-goncang Sebenarnya sama aja Yang hati-hati itu kalau anaknya cuma bongong-bongong aja Bungong-bongongnya Gitu Kejangnya seperti itu Itu biasanya epilepsi bukan kejang demam Ya Penyebab utama epilepsi itu apa dok? Epilepsi ada kerusakan di otaknya Jadi ada Sel saraf di otak yang rusak Sehingga menyebabkan dia Kerja sendiri dan terjadi kejang Itu penyebab epilepsi Dia memang enggak peduli panas-enggak panas Dia akan kejang terus Diazepam ada efek samping untuk anak dibahas tahun Efek sampingnya ngantuk lah Efek samping diazepam yang paling banyak adalah Ngantuk Jadi Kalau dia diberikan Diazepam pasti langsung tidur Efek samping yang kita takutin bukan itu Efek samping yang kita takutin adalah Dia Kan sebenarnya dia Sebetulnya kita istilahnya Pelumpu otot Dia adalah suatu Suatu obat pelumpu otot Artinya kalau dosisnya terlalu banyak Ototnya lumpuh Yang kita takut bukan otot tangan Otot kaki bukan itu sih Yang kita takut otot paru sebetulnya Jadi begitu dikasih overdosis Dia akan Sesak Sorry ya Jadi pastikan Kalau ngasihnya Dosisnya enggak boleh berlebihan Tadi ya Diazepam yang dari pantat Di bawah 10 Eh di bawah 12 kilo Pakai yang 5 miligram Di atas 12 kilo Pakai 10 miligram Itu pastikan Betul Karena kalau Dia overdosis Ya dia Nanti sesek lah dia Tadi Sebenarnya hampir semua obat lah Sama Kalau dosisnya terlalu banyak Ya berbahaya Kita sedikit lagi Sudah harus selesai nih ya Karena sudah 1 jam Apakah Diazepam bisa dibeli Tanpa resep Enggak bisa Diazepam ada obat keras Tadi bahaya sekali ya Gitu Dokter berapa kali saya lihat Pas live sering batuk Iya saya alergi Kalau udah kebanyakan Ngomong batuk Saya asma Makanya Sering batuk Sering ucek ucek hidung Gitu Ya Oke Karena waktunya terbatas sekali Jadi kelihatannya Saya mesti Sudahi dulu Instagram live ini Yang belum terjawab Boleh di Kirim Message ke saya langsung Nanti saya akan coba jawab Tapi yang pasti Ingat lagi Kejang demam Tidak berbahaya Dan dia cuma umur 6 bulan Sampai 5 tahun Artinya Kalau sebelum 6 bulan Atau sesudah 5 tahun Tolong dicari Kemungkinan lain lah Jangan dipaksakan Bahwa itu kejang demam Kemudian kejang demam Ingat Tidak berbahaya Tidak menyebabkan Kematian Tidak menyebabkan Kerusakan otak Kalau gak percaya Terus terang Saya dari kecil Sudah pernah Kejang demam Berkali-kali Ya Dan kenyataannya Masih bisa jadi Dokter anak juga kok Jadi artinya Beneran Kejang demam Tidak berbahaya Jadi jangan panik Nomor 1 Tadi apa Jangan panik Pastikan anaknya Di tempat yang Tidak berbahaya Tidak berbahaya Taruh di tempat yang datar Ketiga oksigennya masuk Keluarin semua yang di dalam mulut Baju dilonggarin Ya Keempat Janganlah masukkan apapun Ke dalam mulut Itu aja kok Selama kita gak panik Biasanya kita bisa tanganin Semua dengan baik Ya Ingat Kejang demam gak berbahaya Gak usah panik Nanti akan selesai sendiri Pada umur 5 tahun Oke Demikian Instagram live hari ini Kita ketemu minggu depan Dengan topik yang berbeda Nanti kita cari lagi Topik yang menarik Mudah-mudahan Topik kejang demam ini bisa membantu Dalam mengatasi Kejang pada anak-anak kita Oke Salam sejahtera Sampai ketemu minggu depan Sampai ketemu minggu depan